10 Game Terlarif Sepanjang Masa 10. Mario Kart 8 Deluxe Mario Kart 8 Deluxe dirilis pada tahun 2017 untuk Nintendo Switch. Pada Maret tahun 2021, Mario Kart 8 Deluxe mencatat penjualan hingga 35,39 juta kopi. 9. Red Dead Redemption 2 Pada tahun 2018, Rockstar Games merilis Red Dead Redemption 2 Maret tahun 2021, penjualan Red Dead Redemption 2 mencatat 37 juta kopi. 8. Mario Kart Wii Mario Kart Wii rilis pada tahun 2008. Nintendo memperkenalkan fitur kontrol gerak. Belapan 12 pemain dan kendaraan baru. Permaret tahun 2021, Mario Kart Wii mencatatkan penjualan hingga 37,38 juta kopi. Hal ini menjadikan Mario Kart Wii menjadi game terlaris kedua untuk konsol WAI. 7. Super Mario Brothers Pada tahun 1985, Nintendo mencatatkan sejarah dengan merilis game platform berjudul Super Mario Bros. Pada tahun 1999, Guinness World Record sempat menyatakan bahwa Super Mario Bros. memecahkan rekor sebagai game NES terlaris dengan penjualan lebih dari 40 juta kopi. 6. Pokemon Red, Blue, Green, Yellow Salah satu momen bersejarah untuk dunia game di Jepang adalah saat Nintendo merilis Pokemon Red dan Graham. Seri pertama Pokemon pada tahun 1996 untuk Game Boy. Menurut situs Polygon, game Pokemon mencatat angka penjualan mencapai 45 juta kopi. Angka tersebut dapat bertambah 1,5 juta kopi dengan penjualan virtual dari data Nintendo pada tahun 2016. 5. PlayerUnknown's Battlegrounds Pub Dirilis pada tahun 2017 di Steam oleh PUBG Corp. PlayerUnknown's Battlegrounds PUBG bertemakan Battle Royale, PUBG disambut dengan antusias. Menghitung penjualannya per tahun 2020, game ini telah mencatatkan penjualan hingga 70 juta kopi di PC dan konsol dari segi mobile. Game ini sudah diunduh hingga 1 miliar kali per Maret tahun 2021. 4. Wii Sports November tahun 2006, game simulasi olahraga berjudul Wii Sports pun dirilis. Wii Sports menawarkan 5 simulasi olahraga dari tenis sampai tinju dengan menggunakan Wii Remote. Permaret tahun 2021, Nintendo mencatatkan penjualan Wii Sports hingga 82,90 juta kopi. Menjadikannya game terlaris sepanjang masa di konsol Wii. 3. Grand Theft Auto GTA V Rockstar Games akhirnya merilis GTA V pada tahun 2013. Di sini, kamu bermain sebagai tiga protagonis. Michael DeSanta, Franklin Clinton, dan Trevor Phillips di kota San Andreas. Pemai tahun 2021, GTA V mencatatkan penjualan yang bombastis. Dengan 145 juta kopi. Dari angka tersebut, GTA V juga mencatat keuntungan hingga 6 miliar dolar Amerika sekitar 86,2 triliun rupiah secara global. Menjadikannya salah satu game dengan keuntungan terbesar sepanjang sejarah. 2. Minecraft Minecraft adalah game sandbox buatan Mojang pada tahun 2009 dan dirilis untuk umum pada tahun 2011. Populer di kalangan gamer berusia muda dan diadaptasi ke berbagai media. Dari film hingga novel, kamu dapat membangun berbagai objek, menambang, dan mengalahkan musuh di dunia Minecraft. Pada tahun 2014, Microsoft membeli Mojang dan Minecraft seharga 2,5 miliar dolar Amerika 35,9 triliun rupiah. Dari segi penjualan, Microsoft mencatat bahwa Minecraft menjual 200 juta kopi. Dengan 126 juta pemain aktif bulanan per tahun 2020. 1. Tetris Diciptakan di Unisovit pada tahun 1984 untuk komputer elektronika 60. Tetris adalah game terlaris dan paling legendaris hingga masa kini. The Tetris Company menceritakan pada Venture Beat pada tahun 2014. Tetris mencatat 425 juta download berbayar dan 70 juta kopi visi. Dengan kata lain, per tahun 2021, jumlahnya dapat mencapai lebih dari 500 juta kopi.